Upin Ipin, Upin Ipin, ayo kalian bangun Kita ada dimana Kak Mail, kepalaku pusing nih Kemarin kita naik kereta Thomas berhantu Dan akhirnya kita jatuh di tengah rail kereta api Sampai kalian pingsan Oh begitu ya Kak Mail, makanya kepalaku pusing Udah cepat bangun lah, sebelum kereta apinya datang nih Nanti kalian bisa diseruduk kereta Oh iya ya, oke lah aku bangun nih Ipin cepat bangun Bentar lagi kereta apinya datang Halo pemirsa semuanya Kembali lagi bersama saya Mail Curut Si Bocil Sultan Bersama kita Upin dan Ipin Aduh, kepala ku masih pusing Ya pemirsa, tadi malam kita diseruduk kereta api Thomas berhantu ya Sampai kita jatuh di tengah rail pemirsa Untungnya belum ada kereta api yang lewat ya Aduh, Upin Ipin, kalian gak apa-apa kan? Gak apa-apa gimana Kak Mail, pusing kepalaku Terus Kak Ros dan keluarga Ultraman dimana? Gak tau lah Upin Ipin, sekarang kita tersesat nih Ayo kita cari kendaraan biar kita bisa pulang Siap Kak Mail, ayo cepat He he, sabar dululah Disini gak ada kendaraan sama sekali pemirsa Masih sepi ya, karena terlalu pagi nih Ini gara-gara kemarin Kita diseruduk kereta Thomas berhantu itu pemirsa Ayolah kita kesana Oh, kayaknya disebelah sana ada desa woy Nah, cobalah kita akan turun di desa itu pemirsa Eh, bentar-bentar Kok kayaknya ada hantu pocong yang ikut jatuh dari kereta Thomas pemirsa Waduh Wah, betul nih pemirsa Ini adalah hantu pocong ya Dia juga ikut jatuh bersama kita woy Makanya, kau jangan macam-macam hantu pocong Pak, oh iya pemirsa Jangan lupa kalian tonton video sebelumnya ya Biar kalian bisa mengerti cerita ini woy Kemarin kita habis diseruduk kereta Thomas woy Seru sekali Hantu pocong Kau kelengar ya Awas hati-hati Kak Mail Dia masih bisa bergerak tuh Pak, oh iya Upin-Ipin Kepalanya mengangguk-ngangguk ya Ayolah kita lawan dia Makanya, jangan cari gara-gara woy Hantu pocong Oh, langsung didendang sama bocil pemirsa Ayo Kita lawan nih Jatuhkan disini pemirsa Sekali lagi Aduh, kelewat kocak Eh, bentar-bentar Kita taruh hantu pocongnya Diril kereta api pemirsa Biar dia ngerasain woy Ditubruk sama kereta api pemirsa Sini, sini, sini Ayo bangun, bangun Aduh Tidur terus Agak kesinilah Oke, mantap bocil Udah, biar dia tidur disitu Nanti kalau ada kereta lewat Dia akan ditubruk woy Udah Kak Mail Ayo kita tinggal saja Pak Oke, siap Upin-Ipin Wah, terdengar suara kereta nih Ayo cepat, kita pergi Hantu pocong itu akan ditubruk Kesini, kesini Oke pemirsa Kita akan masuk ke desa kecil ini ya Mencari bantuan woy Siapa tahu nanti kita dibantu Bertemu Kak Ros lagi Upin-Ipin Ayo, loncat pagar Kalian pasti bisa Oke, siap Kak Mail Semoga aku bisa loncat nih Bismillahirrahmanirrahim Aduh, kepala aku masih pusing Pak Satu, dua, tiga Ayo, Ipin Sekarang giliranmu Siap Kak Upin Aku akan loncat sekarang Hei, hei, Ipin-Ipin Pelan-pelan loncatnya woy Aduh, nabrak pagar besi pemirsa Pak Ayo loncat lagi Satu, dua, tiga Kau pasti bisa Loh Kok si Ipin gak bisa pemirsa Masa, kepalanya masih sakit woy Gara-gara kemarin Ditubruk sama kereta Thomas ya Hehehe Pasti pusing nih Ah, Kak Mail Ini desa apa sih Kotor sekali disini Iya nih Upin-Ipin Aku juga gak tahu nih Udahlah, ayo ikut aku Kita akan tanyakan Ke warga disini pemirsa Wah, iya nih Kayaknya disini semua warganya Miskin ya Tinggal di tempat yang sangat kotor woy Pak Oh, disana ada orang tuh Kayaknya lagi makan Halo, dek Kau dari mana? Kok bisa sampai disini? Iya, kakek Kami bertiga tersesat Ah, sekarang Aku mau pulang Ke kota Junikarta Wah, jauh sekali, dek Disini Gak ada kendaraan sama sekali Kami semua miskin Rumah aja Gak punya Apa? Disini ada mobil gak? Eh, ada dek Di belakang Tapi Udah jadi rongsokan Kami Gak bisa naiknya Waduh Warga disini Gak ada yang bisa naik mobil woy Karena Warga miskin ya Nah, ayolah kita coba Cari mobil rongsokan itu Haduh Ah, Kak Mail Aku takut nih Warga disini Mengerikan sekali Pak Iya, Upin-Ipin Sama Ayo kita cari Mobil rongsokannya Ada di mana ya? Nah, katanya kakek itu Ada di belakang pemirsa Ayolah Kita cari Awas Hati-hati bocil Haduh Mengerikan sekali disini woy Warganya Pemakan daging Nanti Kita bisa juga dimakan pemirsa Ayo, Upin-Ipin Kesini Eh, eh Lewat mana woy Ya ampun Lihat tuh Jalannya sempoyongan pemirsa Makanya Lama amat Ngikutin bocil Ayolah, Upin-Ipin Katanya Suruh cepat Tapi kalian itu Lambat sekali Kepalaku masih sakit Kamail Udah, gak apa-apa Tahan dululah Kita harus meninggalkan Tempat ini Pak Oh, ini mobilnya Wah, iya nih woy Mobilnya sampai Miring kayak gini ya Dibuang Di sungai kocak Hahaha Untungnya Sungainya gak ada air nih Oh, lihat Yang satu Udah hancur pemirsa Ya ampun Parah sekali kocak Eh, bentar-bentar Ada sepeda juga nih Bisa gak dipakai Hahaha Wah, kita menemukan sepeda Ayo Kita naik Kamail Hei, hei Upin, Upin Jangan dinaikin dulu Woy Lihat tuh Sepedanya Gak ada Roda depan pemirsa Malah bisa dipakai kocak Aduh Udah dinaikin lagi Hahaha Ah, kayaknya Ada mobil yang masih bagus nih Pemirsa Lihat nih woy Lengkap ya Rodanya Juga ada Upin, Upin Upin Ayo bantuin Gulingkan Mobil ini A few moments later Ayo Kak Mail Gas terus Kita pasti bisa Oh, lihat nih pemirsa Sekarang kita lagi berusaha Mengeluarkan mobil ini Dari sungai woy Aduh Ayo gas pol terus Lihat tuh Banyak masih bisa muter Pemirsa Berarti Mobil ini bisa dipakai Ayo cepat bocil Kok pasti bisa Hahaha Ya ampun Gak bisa naik kocak Gimana nih Masa gak kuat sih Mobil ini Pak Oh Kayaknya Mobil ini seperti Di kartun Dustayo Pemirsa Tapi Kok udah Parah kocak Lihat tuh Hahaha Mata dan mulutnya rusak Woy Gak apalah Nanti Kita akan memperbaiki Dulu pemirsa Biar bisa dipakai Pulang Menuju Ke kota Junikarta Ya Zee Berhasil Kak Mail Ayo kita perbaiki Dulu Wih Senang sekali nih Upin-Ipin Pemirsa Terima kasih ya Kau sudah membantu Mendorong Mobil ini Pemirsa Hahaha Meskipun udah jatuh Ke sungai Tapi masih bisa dipakai nih Oh Disana ada garasi tuh Ayo Kita perbaiki Disana dulu Sekalian Kita chat juga Pemirsa Biar mobil ini Bagus Menjadi Bustayo Hahaha Alhamdulillah Akhirnya Aku berhasil Mendorong Mobil ini Wah Lucu sekali nih Mobilnya Punya mata Meskipun Udah rusak Tenang saja Upin Nanti Diperbaiki Siap Kak Mail Diperbaiki semuanya ya Terus Dicat warna biru Biar seperti Bustayo Wah Keren nih Permisi pak Kau yang punya bengkel ya Iya dek Betul Tapi Aku gak bisa Memperbaiki mobil Hah Punya bengkel Tapi gak bisa Memperbaiki Waduh Gimana nih Ya sudahlah Ayo Upin-Ipin Kita bantu Memperbaiki Mobil ini Siap Kak Mail Z Kita modif Bustayo nih A few moments later Z Mobilnya Udah dicat nih Sekarang bagus Bentar Yang depan Belum selesai Diperbaiki nih Wah Mantap Pemirsa Sekarang Lumayan bagus ya Oh Lihat nih Ipin Bagian Ngecat Mobil Tayonya ya Sekarang lagi Dilap nih Pemirsa Biar tambah Kinclong Warna birunya Keren sekali Dah Bentar Kita lihat Yang depan ya Seperti apa nih Loh Masih Penyok Kayak gini Pemirsa Aduh Ayo Pak Cepatlah Masak lama amat sih Iya dek Maaf Aku gak bisa nih Pak Haduh Kalau kayak gini Bisa malam hari Selesainya Gak papalah Yang penting jadi Tunggu dulu ya dek Six and a half hours later Apa Terima kasih banyak ya Kami udah dibantu Memperbaiki mobil Iya dek Terima kasih juga Dikasih Banyak uang Wah Bapaknya senang sekali nih Pemirsa Dikasih banyak uang Sama bocil ya Ditaruh di kursi tuh Ya ampun Kebanyakan tuh uangnya Woy Gak apalah Untuk membantu Bapak itu ya Pemirsa Ayo Waktunya kita akan pulang Menuju ke kota Junikarta ya Pemirsa Mengikuti Rel kereta api nih Biar cepat sampai Mantap Tapi kita harus berhati-hati Pemirsa Takutnya Kita malah diseruduk lagi Sama Kereta Thomas Berhantu itu Ah kak Mail Masa Kita lewat Rel kereta api sih Ya iya lho Upin-Ipin Kita ikuti terus Rel kereta api ini Awas Hati-hati ya Kalau diseruduk Sama Kereta Thomas Berhantu Dia pasti datang Waktu malam hari Oh itu tuh Terdengar suara kereta Wah iya nih Dia mendekat Pemirsa Ayo cepat Kita agak ngebut Jangan sampai Ditabrak Ya ampun Kok cepat sekali Kocak Ayo Gaspol Hati-hati Bocil Jangan sampai Kita diseruduk Sama Kereta Thomas itu Ini Upin-Ipin Ngapain dah Dia bukannya masuk Di dalam mobil Malah Bergelantungan Di samping Kocak Aduh Aneh-aneh aja Bentar Kita lihat dulu Keretanya Masih disana Pemirsa Dia semakin pelan Sekarang Kita Gaspol Waduh Hampir ditubruk Kocak Mengerikan sekali Lihat tuh Matanya Warna merah Aduh Kita akan Belapan nih Sama Kereta Thomas itu Ayo Gaspol Kak Mail Ngebut Ya ampun Kelaksonnya Keras sekali Telingaku Sampai sakit Ayo Ngebut Wah Iya nih Suara kereta Thomas Sangat keras sekali Sampai Telinga Opin-Ipin Sakit Pemirsa Ayo Gaspol Kita ikuti terus Nirel kereta apinya Mungkin Sampai disini dulu Video kali ini Jangan lupa Kalian like Kamen dan subscribe Karena subscribe Itu gratis Gratis Bye Jangan lupa